Lele sangkuri yang 2 adalah jenis ikan lele unggulan hasil persilangan ikan lele sangkuri yang 1 dengan ikan lele Afrika. Persilangan lele ini bertujuan untuk menghasilkan ikan lele hasil persilangan yang memiliki karakter pertumbuhan dan keseragaman ukuran lebih unggul atau hybrid figur, serta tingkat konversi pakan yang rendah. Kelebihan ikan lele sangkuri yang 2 ini adalah beratnya bisa mencapai 6 kg, serta lebih tahan penyakit. Kelebihan lain lele sangkuri yang 2 dibanding ikan lele sangkuri yang 1 adalah masa panen yang relatif lebih cepat, yaitu hanya 2 hingga 2,5 bulan saja. Sedang lele sangkuri yang 1 memerlukan masa panen selama 3 bulan. Kelebihan ikan lele Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar di Sukabumi berhasil mengembangkan lele sangkuri yang 2 setelah melakukan berbagai penelitian genetika lele unggulan. Hasil persilangan lele sangkuri yang 1 dan lele Afrika yang menghasilkan lele jenis unggul sungkuri yang 2 adalah dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar atau BBPBAT di Salabintana Sukabumi. Sebelumnya Balai ini telah mengembangkan lele dumbu, lele sangkuri yang 1 dan terakhir lele sangkuri yang 2. Lele sangkuri yang 2 adalah ikan lele jenis unggulan yang akan bermanfaat bagi para pembudidaya karena pertumbuhannya lebih cepat serta memerlukan pakan yang relatif sedikit. Demikian laporan tingleputan topik Muhammad Akasa dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton!